Ya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang diperiksa atas laporan penistaan agama. Apakah kasus yang menjerat Panji Gumilang ini akan sama seperti kasus yang menjerat Lia Eden dan Ahmad Mosyadek? Untuk membincangnya, kami sudah bersama dengan pakar hukum pidana yang juga guru besar ilmu hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Ada Profesor Suparji Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore. Prof, apa kabar? Baik, Mbak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Baik, Profesor Suparji, bagaimana Anda melihat apa yang terjadi di Pond Pesantren Al-Zaitun? Apakah sudah cukup memenuhi unsur penistaan agama di sana? Ya, pertama saya memberikan apresiasi langkah cepat dari Baris Grim, Mabes Poli, yang telah mengambil langkah-langkah hukum yang progresif, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya polemik. Pada satu sisi juga kita apresiasi misalnya Panji Kumilang, datang diperiksa karena dikhawatirkan tidak mau datang, tapi hari ini yang kesangkutan datang. Dan yang ketiga, kita serahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku, penyelidikan, penyelidikan, dan tahap-tahap berikutnya. Kalau kita coba cermati apa yang mengemukkan di publik, memang unsur penistaan agama, sebagaimana pasal 156A, huruf AKUHP, itu ada dugaan kuat pemenuhan unsur tadi itu. Tetapi, kita tidak boleh prematur untuk memberikan prediksi, dan kita juga tetap mengedepankan peradugaan tidak bersalah. Tetapi, kalau kita cermati bagaimana unsur 156A, huruf AKUHP, itu barang siapa dengan sengaja di muka umum mengungkapkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada prinsipnya adalah menoda, menista agama, kan itu. Nah, ini saya kira adalah satu perbuatan yang kemudian bisa kita identifikasi. Ya, menista atau kemudian menoda agama, atau kemudian melakukan permusuhan. Nah, kalau unsur-unsur barang siapa, saya kira sudah terpenuhi. Unsur dengan sengaja, saya kira juga sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana substansinya. Substansi tadi akan ditentukan tentang alat bukti, barang bukti, yang setidaknya dua alat bukti, apakah berupa saksi, apakah berupa surat, ahli, petunjuk, atau keterangan yang tersangkutan. Nah, kalau kita lihat beberapa ajaran yang ada, misalnya soal infak, misalnya soal haji, soal intun fitri, maka ada penyimpangan-penyimpangan ajaran yang benar, kan gitu. Bagaimana kemudian menyalahgunakan soal infak, dipatok dengan sekian miliar, atau kemudian haji yang tidak perlu misalnya ke tanah suci, hanya sekedar mutari al-zaitun, atau kemudian soal idul fitri, dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran ini memang tidak sesuai dengan kaedah yang sebenarnya, dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, ajaran Rasul Nabi Muhammad, maka dengan demikian, unsur penestaan agama, sekali lagi, tetap dengan peradukan tidak bersalah, relatif sudah terpenuhi. Tetapi, yang lebih serius lagi, kalau ini betul adalah, katanya dengan tadi, apeliasi NII tadi itu, negara kisah-negara 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 kisah tadi, lebih lanjut, berdasarkan alat bukti, atau kemudian barang bukti, yang diperulih oleh penyelidik, maupun kemudian penyidik nanti, Pak. Baik. Baik, lalu bagaimana Anda melihat kontroversi Panji Gumilang di Ponpes al-Zaitun ini, jika disandingkan dengan kasus yang menjerat, Lia Eden dan juga Ahmad Mosaddeg. Adakah kemiripan antara sejumlah kasus tersebut, Prof? Ya, saya kira memang ada kemiripan. Meskipun dalam konteks asas hukum pidana, itu adalah tidak menggunakan analogi. Tidak boleh menggunakan analogi, karena semuanya harus kasus per kasus. Tetapi, kalau kita lihat substansinya, memang bahwa ada hal-hal yang mirip, yaitu menyesatkan ajaran agama yang benar. Kemudian melakukan misalnya, satu ajaran-ajaran yang menurut keyakinan sendiri, yang kemudian melakukan pembenaran-pembenaran tanpa dasar hukum yang jelas. Saya kira kemiripannya ada di situ. Cuma soalannya adalah, bahwa ini dalam sebuah pesantren. Yang perlu juga menjadikan penting adalah, bagaimana nasib muridnya, bagaimana nasib pesantrenya ke depan, apakah memang ini akan dibubarkan, atau kemudian ada akan ditutup, atau kemudian dilakukan pembinaan. Supaya anak murid, anak santri tadi itu, tidak kehilangan masa depannya. Jadi ada dua hal penting. Pertama adalah perbuatan panjik pemilang. Kemudian yang kedua adalah, eksistensi pesantren tersebut. Yang juga menjadi perhatian adalah, bahwa ini kan sudah berdiri lama. Yang kemudian mengapa tidak teridentifikasi dari awal. Juga perlu dipertanyakan, bagaimana pembinaan pemerintah, bagaimana misalnya eksklusi kuncian agama, dan sebagainya, yang mestinya itu sudah bisa dipantau dari awal. Bisa dideteksi dari awal. Sehingga ini bisa diatasi sejak dari awal, dan tidak sampai kemudian menimbulkan polemik tadi itu. Jadi menurut saya, perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh, secara serius, karena niatnya santri tadi adalah belajar. Biar niatnya santri adalah mencari ilmu, maka kemudian harus diperhatikan nasibnya oleh pemerintah tentang pendidikan yang bersangkutan. Apakah kemudian tetap dijalankan pesantrennya dengan pengawasan yang lebih ketat, atau kemudian diluruskan ajarannya, dan sebagainya. Ini juga menjadi satu perhatian yang sangat penting. Baik. MUI Jawa Barat dan juga Pemprov Jawa Barat sudah satu suara bahwa PONPES Al-Zaitun sudah semestinya dijatuhi sanksi. Apakah ini sudah cukup kuat agar nantinya PONPES Al-Zaitun dibekukan atau dibubarkan, Prof? Lalu bagaimana dengan nasib ribuan santri di sana yang sudah kadung menerima ajaran yang keliru, Prof? Ya. Ini menurut saya, kita harus kaji secara mendalamnya. Baik MUI maupun pemerintah. Kalau kemudian langsung merekomendasi butuh gitu. Ya, apakah kemudian ini adalah menjadi solusi yang efektif, solusi yang efisien, solusi yang produktif gitu. Menurut saya adalah perlu diidentifikasi lebih mendalam tingkat kesalahan, tingkat penyimpangan, dan kemudian dilakukan pembinaan, diluruskan, diberikan edukasi, supaya mereka kemudian tidak kehilangan tentang proses pendidikan. Memang ada kesalahan, memang ada penyimpangan, tetapi ini kan murid, ini kan kemudian santri yang setulnya hanya menerima pengajaran saja. Dan kalau dibubarkan, kalau kemudian dibiarkan masing-masing, maka kesempatan untuk meluruskan, kesempatan untuk memberikan bagaimana pencerahan dan pembinaan juga menjadi terbatas. Maka menurut saya lebih baik ya dikaji secara mendalam tentang solusi eksistensi pesantren tersebut, eksistensi para santri, pilihan-pilihannya adalah bisa dibubarkan, bisa kemudian dibina, bisa kemudian dilakukan berbagai upaya yang lebih serius untuk melakukan pengalasan yang lebih ketat, dan menurut saya, pembubaran adalah pilihan terakhir. Karena apa? Karena masih ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa ditempuh gitu, mengingat sekali lagi bahwa ini adalah sebuah aset bangsa dalam arti ya, bahwa mereka menyelenggarakan pendidikan, tetapi kemudian mereka tersesat. Kemudian karenanya perlu diluruskan, negara hadir, luruskan ini, dan kemudian kembali pada jalan yang benar. Kalau pilihannya langsung ditutup, ini kan sebuah sanksi, sebuah punishment yang kemudian menyebabkan mereka tidak berdaya apa-apa. Maka untuk itu, sekali lagi, dalam pandangan saya, bahwa pembubaran adalah opsi terakhir. Agak lebih baik, ya, dilokalisir persoalannya, didentrikasi masalahnya, dan dicari solusi-solusi yang lebih tepat. Baik. Baik, terima kasih. Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, yang juga guru besar ilmu hukum Universitas Al-Azhar Jakarta, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Sehat dan sukses selalu. selamat menikmati.